Saudari dan saudara yang terkasih, di suatu parohi ada sekelompok orang muda yang patut dikagumi, dibangkakan. Mereka itu berhasil luar biasa dan sukses di segala bidang. Mereka mempunyai prestasi yang hebat. Mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Mereka mempunyai kedudukan yang menggiurkan. Mereka dihormati, dipuji oleh semua orang. Hebat. Tambah lagi, mereka juga menjadi contoh teladan di bidang kerohanian. Sabar pagi, mestinya mereka ke gereja. Ikut misal. Seringkali ikut kerongka. Ada yang berdoa Rosario, macam-macam kegiatan-kegiatan rohani untuk merawat relasi dengan Tuhan. Baik sekali. Contoh teladan bagi kita sekalian. Tetapi, mereka ini merasa tidak puas. Pertama-tama ditanya, mengapa orang itu yang usianya beda-beda? Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang sudah lansia. Kok kenapa orang itu semua disebut orang-orang muda? Kayaknya muda tidak tergantung dari usia. Muda itu adalah orang yang masih mencari, mencari identitas. Belum menemukan identitas apa? Apa yang harus saya berbuat untuk mencapai tujuan, makna, arti hidup. Buat apa sebenarnya saya hidup. Kekayaan prestasi, doa Rosario, apa itu menjamin hidup saya. Mereka tidak puas. Mereka masih mencari-cari kiranya apa saja yang bisa memberi kepada kami hidup yang kekal. Mereka sadar, sudah mengasuransikan hidupnya sampai hari tua. Tapi tidak menjamin, akan mati. Kekayaan tidak menjamin, tidak bisa dibawa pulang. Jadi apa sebenarnya menjadi tujuan hidup kita selama kita mengembara di dunia ini? Walaupun seringkali diskusi satu sama lain, seringkali merunding bersama-sama lain, tidak ketemu. Tidak ketemu. Akhirnya mereka mengatakan, mari, mari kita mencari jawaban kita di dalam kitab suci. Mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus, apa sebenarnya makna dari hidup. Kemudian mereka datang, di suatu tempat yang sunyi, di suatu kepela, dan mereka bertanya kepada Yesus. Yesus, apa harus kami berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kami sudah memiliki segala kalinya, kami sudah berprestasi, kami sudah banyak berdoa, apa kurang pada kami? Apa lagi? Tadi Yesus kepada mereka, kalian tolong, lihatlah, kenallah, tirulah Bapak di surga yang maha baik. Tidak mengerti? Tidak mengerti? Tidak mengerti? Percaya-percaya saja, Allah itu maha baik. Tapi, bagaimana bisa meniru, pribadi yang tak pernah kami lihat? Tidak mungkin. Sama senyum Yesus mengatakan, kan kalian sudah tahu, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapak. Lihat. Lihat pada saya saja. Tidak mengerti dari hidup Tuhan Yesus. Bagaimana saya berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana saya tidak lengket kepada apapun juga. Bagaimana saya selalu bersedia untuk melayani. Berbicara dengan Allah Bapak. Berbuat baik, berberas kasih bagi rahmat. Dan kalau itu pun belum cukup melihat saya, coba lihat saudaramu. Saudaramu yang hidup berapa abad yang lalu. Misalnya contoh saja, orang kudus. Franciscus dari Assisya. Seorang muda. Sepertinya masa depan terjamin. Kaya raya. Dihormati di mana-mana saja. Tapi Franciscus itu tidak puas. Tidak puas. Franciscus itu menjual segala kekayaannya. Membagi-bagi kepada orang-orang miskin. Membangun rumah Tuhan. Dia menghibur semua orang. Semua kiptaan dari Tuhan. Saudaraku. Dan disitu dia memperoleh hidup yang kekal. Merasa Allah beserta dia. Hatinya damai. Hatinya tentram. Dan kalau itu masih terlalu jauh. Sudah berabad-abad yang lalu. Lihatlah lebih dekat. Satu abad yang lalu. Ada seorang misionaris. Masih muda. Namanya Damianus. Begurtaan. Duh semangat. Duh energi. Duh segala tantangan. Dia berjuang. Sampai dia mengetahui. Ada suatu pulau. Di mana ada orang. Kusta. Sangat menderita. Masih muda. Dia berjuang. Kepadanya satu tahun. Coba saja. Asal tahu sebenarnya bagimu tidak ada jalan kembali. Dilihat orang-orang kusta. Tidak bahagia. Tidak bermural. Mabok. Menikmati sisa hidupnya. Dan Damian jatuh cinta pada mereka. Menjadi seorang di antara mereka. Membagi hidupnya bersama dengan mereka. Membagi talenta bagi mereka. Kirim surat kepada uskup. Monsenyer saya tidak mau kembali lagi. Saya menemukan tujuan makna hidup saya. Sampai dia meninggal dunia kusta. Bersama dengan orang-orang yang menyerita. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kali ini juga belum cukup. Mari kita mendengarkan. Api yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengambil soalan anak kecil. Tidurlah anak kecil ini. Kalau kau tidak menjadi seperti anak kecil itu. Tak mungkin. Kau memperoleh hidup yang kekal. Mengapa Yesus itu menjunjung tinggi anak-anak kecil. Hebatnya apa anak kecil itu? Bisanya apa? Anak kecil itu menyatakan. Ketergantungan pada orang tua 100%. Tahu kalau bukan papi mami yang memegang hidup saya. Bukan papi mami yang memberi kepada saya apa yang saya butuhkan. Saya besok sudah mati. Sehari saja tanpa senyum dari papi mami. Dia merasa kesepian. Tidurlah. Jangan anak Allah. Allah kita tahu apa yang kita butuhkan. Jangan orang yang dekat pada Allah. Dan Allah akan memberi kepadamu. Yang kalian butuhkan untuk menjadi orang yang berarti. Kemudian kelompok orang sempurna, kelompok orang muda berunding bersama-sama. Apa yang harus kami berbuat? Apakah kami harus menjadi orang miskin? Apakah Tuhan mengendaki bahwa kami menjadi pengemis? Apakah Tuhan mengendaki supaya kami menjadi biarwan, pastor, suster, Atau bagaimana? Kat Yesus tidak demikian. Hanya satu hal yang saya kehendaki. Alah, jangan pernah lengket kepada yang sebenarnya bukan milikmu. Kekayaan, pemberian dari Allah. Hidupmu, hadiah dari Allah. Kesehatanmu, kebaikan dari Allah. Jangan lengket kepada itu. Perjaya lah kepada Tuhan, bahwa dia akan memelihara kalian. Dan kalian pergunakan tanganmu, kakimu, pintamu, untuk menolong orang-orang susah. Supaya orang susah juga dapat mengenal Allah. Kata mereka dalam bahasa Sunda, susah, susah. Kata Yesus, memang susah. Tapi kalian yang suka membaca kitab suci, barangkali juga pernah membaca dari buku kebijaksanaan dari Salomo. Di mana Salomo, rakyat yang hebat-hebat-hebat, dia mengatakan, Kalau saya tidak mempunyai roh kebijaksanaan, takhtaku, kekayaanku, kedudukamu, tidak ada arti. Mas atau perak, tidak ada arti. Itu hanya lumpur saja, pasir saja. Yang pentingnya adalah roh kebijaksanaan. Itu yang saya butuhkan, itu yang saya rindukan. Kemudian kelompok orang muda, umat kita, Runding bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Sebagian besar pulang. Pulang. Tidak sanggup. Tidak sanggup menerima nasihat petunjuknya dari Yesus. Membagi segala miliknya, segala talentenya. Katanya, bukan kamu punya. Milik hadiah Tuhan. Tapi saya berjuang, saya berusaha. Bagi-bagi. Ah, susah. Pulang. Tugas. Tuntutan Yesus telah besar. Mudah-mudahan ada satu, dua, tiga orang yang bersedia mengikuti Yesus. Sekarang sebenarnya, Pertanyaan berbunyi. Apa reaksimu? Kalau Yesus itu menasihati kita dengan kata-kata ini. Jangan suka lengket kepada apa saja yang Tuhan hadiahkan kepadamu. Bagi-bagi, tersedia bagi orang lain. Dan kalau kau mengakui ketertian denganmu sepenuhnya dari kemudahan Tuhan. Hidup abadi, hidup kekal, tersedia bagimu. Dan masih ada orang yang ngotot. Masih ada orang yang ngotot. Hidup abadi, hidup kekal, keratangan alihnya. Bagaimana nanti saja? Tidak keratangan Yesus. Bukan bagaimana nanti saja. Sekarang ini. Sekarang ini hidup kekal bisa dimulai. Sekarang ini hidup bahagia bisa dimulai. Sekarang ini keratangan sudah bisa datang. Tergantung dari jawaban kita kepada Tuhan Yesus. Semoga saja kita hidup sesuai dengan contoh telah dan esensi dari Allah sendiri. Allah yang baik. Yang telah ditirukan oleh Tuhan Yesus dan banyak orang-orang kudus. Semoga kita pun berbuat demikian. Amin. Terima kasih telah menonton.